Hai Sonik, aku Bianca. Nah aku sekarang lagi ada di GH-nya Onik. Aku pengen ngasih ujung kalian gimana sih persiapan para player MLBB dari Onik eSports untuk MPL Invitational hari ini. Oh iya, jangan lupa untuk install aplikasi dana ya di handphone kamu, karena banyak banget promo menarik yang ada di dalamnya. Yuk masuk! Hai Kak Jelita! Halo Kak Jelita! Nah ini nih yang imut-imut di GHML, yaitu manajernya dari MLBB, Kak Jelita. Halo semuanya! Nah Kak Jelita, aku menurutnya nih persiapan kakak untuk turnamen kali ini apa sih? Dari segi player-nya. Dari segi player-nya nih? Jadi ya kita biasa sih, apa sih, latihan, memastikan mereka harus istirahatnya cukup, makan sehat, menjaga mood mereka juga ya. Paling itu aja sih. Tuh ada Rashi tuh, sekalian sama Drian. Nah sekarang yang dimainin siapa aja sih kak, player-nya? Yang hari ini main, nanti kita lihat aja pokoknya kita intip ke dalam aja siapa aja ya. Sambil kita turur aja, langsung lihat siapa yang main. Nah mumpung disini, sampe aku lagi ada si Rashi. Pas banget nih ada Rashi, yang sekarang udah bukan jadi player. Jadi, jadi team production. Eh Rashi, kita tanya dulu nih, persiapannya gimana? Kalau kami lama itu malu-malu gimpan. Persiapannya udah gimana, Rashi? Tanya ya band-nya. Iya, aku tanya. Apa sih ya? Persiapan. Jualan persiapan. Gak ada persiapan. Pokoknya semangat aja ya? Pokoknya akhirin menang aja berarti ya? Iya. Emang hebat lah. Emang kalau dia beda, guys. Gak pakai persiapan. Gak pakai persiapan. Gak pakai persiapan semuanya. Terus di dalam ada cokel lagi ya. Coba kita langsung intips-intips. Nah ini ada. Ada cewe ini udah disiapin semuanya jersey-jersinya. Jadi nanti mereka tinggal ganti. Ada cewe. Halo cewe. Halo cewe. Halo. Ada boots. Halo boots. Eits, eits, eits. Boots. Gimana Boots? Boots, gimana persiapannya? Pertama yang pertama di Omi. Iya. Persiapannya latihan. Latihan doang? Hah? Iya. Yakin menang kan nih? Insya Allah. Gimana nih coachnya? Yakin gak menang kali ini anak-anaknya? Wow. Harusnya yakin lah. Harusnya yakin. Harusnya yakin. Arasoh, arasoh. Kita mengerti. Sayang en. Gambar Imas. Gambar Imas. Gambar Imas. Sipu Midan. Fighting, fighting. Fighting. Persiapannya? Persiapannya apa ini? Persiapan. Gak tidur semuanya. Gak. Gak. Siapan. Biasa, biasa. Scream. Latihan. Rang. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Fokus yang penting. Mending fokus. Moodnya stabil. Aman semuanya. Tim Indonesia yang sedang berjuang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Colek-colek. Dan didapatkan oleh parsianya. Dan tampaknya di sini juga Fatal yang dikeluarkan. Dan langsung menumbangkan serangan. Dan lihat. Oh, malah. Perfect match. Perfect. Paget wajar. Dan nilainya first match. Dan first game-nya Odin Esports. Oh, my God. Lihatlah. 6-1-9. Yes, yes, yes. Walaupun hanya terkenal satu. Dan cuma dikontrol. Dan EOD. Harus tumpang. Hanya pilihan gede. Langsung coba didapatkan. Oh, oh. Terkena Ebissel Arrow. Tiba-tiba ada Lele yang mengenai dirinya. Dan bakat tersisa satu terakhir karir. This is Odin Esports. Masih mendapatkan kemenangan 2 poin. Hei. 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 Hei kasih lihat dulu. Enak juga ya. Enak juga ya. Enak juga lagi. 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 Wah. Ratu-an juga lagi dalam belanja-nya. Enak juga lagi. Senora posisi nya. Masih mencoba untuk bertahan. Masih cukup berdebat. Pernah tadi. Yeah. Wines live.. baru diobongi udah masuk dari rahasia juga cewek masih kenapa kan satu buang poin tapi dia tidak mengajakkan apapun tapi lihat anti-man Sanubrella, eh 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 NK tidak ternyata dikari lagi, oh my god saat kejahatan welfare karena seorang kumpulan kurban tetapi double kill, didapatkan seorang cewek cewek loki pot triple kill dan didapatkan nah itu dia hasil pertandingan MPL Invitational hari ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ordi Esports di bawah sini bye bye